oke baik jadi sekarang saya akan melanjutkan proyek saya sekarang saya sudah masuk di modul 12 membangun sistem informasi pariwisata di daerah protendao ya oke jadi sekarang saya akan mengerjakan dari materi grafik hingga user konfirmasi gagal login dan perbaikan error login oke jadi kita langsung urus aja kita akan membuat grafik nanti jadinya kita membuat grafik seperti nah jadi grafnya itu ada di depan sini dibagi dalam dua kolom kolom pertama labernya 6 kolom kedua labernya 6 kemudian untuk alert ini karena sudah labernya 6 jadi kita maksimal 12 kita akan membuat grafik yang dia memberikan informasi objek wisatai yang sudah publis dan belum publis yang masih tunda yang sudah publis berapa persen yang tunda berapa persen yang tampak pada grafik oke langkah pertama adalah kita akan buat kita akan membagi alam depan ini ke dalam dua buah kolom disini saya buka wait risk kemudian kita pilih kita pakai grade basic ya kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita pilih script yang mulai dari depan di setelah 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 nah disini konten kolom 2 nah konten kolom 2 kan mulai dari sini nah di penyakit ini kita cut karena nanti isi semua kotak yang bilang ini yang ini dia ada di kolom pertama jadi kita ctrl x berarti ini milik kolom yang lebarnya 6 ini kan nah sisanya itu kita letakkan di paling bawah sebelum buka kurang kurang kita letakkan yang kurang 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 nah dimana nah ctrl S nah ini kita kasih keterangan dulu isi konten kolom kedua enter enter nah konten kolom kedua kita letakkan di sini sementara konten kolom pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang coba kita testing nah maka dia akan jadi dua kolom kolom pertama kolom kedua ini belum tampak coba kolom kedua kita isi sesuatu maka dia akan kelihatan nah kolom kedua disini jadi dia dibagian nah sekarang ini jadi lebih kecil kita harus kasih lebar yang ini dia harus agak lebar oke again here selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang selamat datang selamat menikmati 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 di bagian sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara selamat menikmati 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 saya retokkan dengan super latin disini saya oh my god oke sehingga lokasinya langsung cari sini oh oh hmm ya oh ini saja cut oke setelah letakkan dalam super api nah jadi lokasinya benar setelah itu kita menuju ke bawah setelah itu kita menuju ke bawah kita akan memulai grafik judul grafik menu pengguna rapid status publikasi kontin nah grafik ini kita bisa pilih yang model bar atau batang ayat lingkaran tinggal ketik saja disini pie kalau lain kita guna nah kita pakai grafik yang namanya pie oke disini ada label jadi biasanya grafik itu kan dia berasal dari tabel tabel yang ada kolom-kolomnya jadi di grafik di grafik berdasarkan itu label misalkan labelnya 3 menampilkan jumlah mahasiswa di sini kamu ya linda kupang berarti labelnya ada 3 jadi begitu baru ada video-video kan nah disini labelnya saya pakai statusnya tadi publikasi kemudian disini tunda kan ada 2 status kalau mau tambah lagi misalkan tambah banyak lagi tinggal tinggal koma tambah petik tambah apa lagi ke sana terserah sesuai dengan studi kasus masing-masing contoh disini kita ngebut 2 karena labelnya ada 2 berarti filionya juga harus ada 2 filionya itu kan misalnya berupa jumlah data misalkan kalau publikasi jumlahnya 10 tundanya jumlahnya 5 kayak gitu kan nah karena kita akses dari database kita harus buat seperti ini berarti kita ambil dari select bintang from from apa nama tabelnya adalah tbl objek wisata where where apa kalau tidak pakai where ya tidak usah tapi ini kan kita pakai where kenapa karena untuk status publikasi kan filionya 1 sementara tunda filionya nolkan viewer status everywhere status eh ya ya status ini kan kita buat yang publikasi dulu sesuai dengan nurutan label di atas where status sama dengan 1 tam sama di bawah tabel objek wisata sini sini 0 bukan 0 ini 0 artinya tunda setelah itu kita akan memberi warna warna pada grafiknya kita gunakan kode warna RGB ada A alpha alpha ini untuk ukuran transparansinya jadi kalau 0,2 ya transparansinya 0,2 ini kalau 1 kalau 1 ya dia tidak transparan dia penuh nah sekarang bisa transparansi bisa 0,5 bisa 0,1 diantara 0 sampai 1 kita pakai 0,2 sekarang kita akan membuat warnanya cari warnanya kita pakai color picker color picker saya mau cari warna warna orange oke kita pakai orange ini kita copy RGB kita letakkan di RGB 1 2 1 2 1 2 3 5 5 6 7 6 7 7 7 8 8 RGB ini artinya red green blue ini artinya alpha transparansi selanjutnya RGB RGB 2 kita pilih warna hijau 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 9 1 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 selesai hanya segampang itu kalau mau tambah lagi kolom yang biar tambah lagi fill you tambah lagi dia punya jumlah data jumlah data 3 terus backgroundnya itu 1, 2, tambah lagi 3 sekarang coba kita testing dulu kita pilih refresh oke mantap grafik kita sudah jadi dia ada jadi ini untuk publikasi jadi ketika kita menambahkan misalkan ini kan bentuknya kayak gini bisa berarti jam 8 ini itu sifatnya interaktif demikian untuk proses pembuatan grafik kemudian ada satu yang saya lupa misalkan data yang dobel kita masukkan data baru contoh nama adminnya tree alamatnya malaka telatang oh iya username ini coba kita masukkan dan username yang sudah sama kan sama nih nantinya username tidak boleh di duplikasi kan dia ini kan untuk login kan kalau duplikasi ya ditolok jadi ya semuanya ini boleh duplikasi kecuali username username ini tidak boleh duplikasi makanya ini kita klik simpan maaf data tidak disimpan karena terjadi duplikasi pada salah satu atribut nah kalau pada salah satu atribut pesannya nah mereka tuh pasti bingung yang mana yang duplikasi jadi kita ubah keterangan kita copy oh jangan nanti ketik saja kita ctrl F kita cari pada salah satu pada salah satu atribut disini kita aneh kita cari disini pada salah satu atribut udah jangan masukkan dari sini karena di duplikasi pada pada username kita langsung saja pada atribut username silahkan masukkan username yang berbeda atau yang baru jadi nanti saya refresh orang tahu bahwa itu adalah username itu oke seperti itu untuk mempercantik tampilan web nanti ya kita masuk dulu ini untuk mempercantik tampilan web kita akan membuat animasi pada elemen-elemen yang ada di dalamnya untuk membuat animasi kita membutuhkan skrip-skrip animasi kalian eh kita bisa membuka referensi animista.net 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 silahkan kita buka kemudian pilih pilih kemudian disini ada banyak animasi animasi yang awal membuka ada animasi penutup ada animasi text ada animasi attention untuk perhatian jadi animasi untuk background nah ini untuk background ini zoom kita bisa pilih di bagian bawah sini ada sub sub animasinya kemudian ada background pen kayak di si amir yang dibisa ganti kemana itu kemudian attention vibrate banyak pilihan kita menggunakan animasi ekstren selalu kemudian saya pilih yang saya itu cara animasi yang bagus kita pakai text text mau animasinya apa apakah objeknya circle image button ini circle image button art kita gunakan animasi text sekarang kita pilih model animasinya yang mana dan text text selamat menikmati selamat menikmati pada gambar juga bisa teks bisa pada batom kemudian pada aler nah tinggal kita tes sendiri kita pakai animasi yang ini kemudian saya pilih teks kemudian durasinya terus saya kasih satu detik oke seperti ini terus normal selamat menikmati suka-suka kita ya kemudian kita pilih ini jadi di semua halaman web kita mau kasih animasi semua juga boleh misalkan animasi judul teks kan ada dia punya judul judul webnya itu mau kasih animasi boleh terserah tapi untuk kali ini saya hanya membuat animasi pada teks pada alert jadi kita ambil kita copy scriptnya ini ada dua kita copy dulu yang atas ini copy scriptnya terus kita letakkan di bagian setelah kan kita pilih teks penutup style kemudian di bagian bawah kita paste setelah itu kita copy lagi script yang kedua kita letakkan di bagian bawah ini oke setelah itu kita copy kita letakkan di bagian ini yang mau kita buat animasi nah saya mau buat animasi di bagian selamat datang saya taruh di kelas alert sukses saya tambahkan di belakang saya tambahkan kontrolnya sudah setelah itu coba kita refresh oke oke jadi animasinya itu turun oke jadi animasinya itu turun kita saya mau menambahkan yang lain juga di alert alat ini di alert alat yang yang ini nah jadi disini kita saya akan menambahkan linea selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari kiri selamat menikmati 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 ini dari sama datangnya ini terima kasih 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 H6 terima kasih terima kasih seperti terima kasih di sini terima kasih di sini terima kasih di sini di sini seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih di sini 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 di sini